Intro 36 Jemaah Haji Tanatoraja Sulawesi Selatan dijadwalkan menuju Madinah, Arab Saudi pada Rabu 3 Juli 2024 waktu setempat. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Tanatoraja, Ruslin M. Said, mengatakan agenda Jemaah Haji di Madinah yakni melaksanakan salat arbain di Masjid Nabawi. Selain itu mereka nantinya akan berziarah ke tempat-tempat bersejarah, khususnya makam Nabi Muhammad SAW. Jemaah Haji siap-siap meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah untuk melakukan ziarah di tempat-tempat bersejarah dan salat arbain, salat berjemaah selama 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi. Ungkap Ruslin saat dihubungi pada Rabu 3 Juli 2024 sore. 36 orang Jemaah Haji asal Tanatoraja terdiri dari 12 laki-laki dan 24 perempuan, dengan Jemaah Haji tertua Sule Kadir 88 tahun dan termuda Nurul Halifah 18 tahun. Mereka sebelumnya tergabung ke dalam kota 26 yang terdiri dari Jemaah Haji asal Kota Makassar, Pare-Pare, Kabupaten Tanatoraja, Toraja Utara, Boneh, dan Pangkep untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Kota Merauke dan Kabupaten Mapi untuk Provinsi Papua Selatan, dan Paniyai untuk Provinsi Papua Tengah. Kota 26 diketuai langsung oleh Kepala Kantor Kemenat Tanatoraja, Usman Senong. Jemaah Haji Tanatoraja yang berangkat ke Madinah hari ini dalam kondisi fit, kata Ruslin. Alhamdulillah, masing-masing 36 orang Jemaah Haji dalam kondisi fit berangkat ke Madinah, ukapnya. Usai merampungkan kegiatan di Madinah, Jemaah Haji asal Tanatoraja kemudian akan pulang ke Indonesia. Mereka dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Maros pada Jumat 12 Juli 2024 pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah mendatang. Jemaah Haji terlebih dahulu akan melalui proses penerimaan di Asrama Haji Sudiang Makassar. Mereka kemudian dijadwalkan untuk berangkat ke Tanatoraja, menggunakan buas dan tiba di Aula Masjid Raya Makale pada Jumat 12 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!